Dari 5 juta yang keseluruhannya, sebesar Rp45.343.485.350.000, dengan inusian sebesar Rp10.413.929.000. Ya saudara-saudara terdakwa, dan mungkin ada keluarga-keluarga terdakwa yang ada di sini ya. Sebentar, maaf ya ada keluarga atau istri dari terdakwa, ada keluarganya, tolong ya diberi pengertian ya. Tolong saudara juga bersikap tenang, nanti apakah terdakwa ini sudah minum obat pagi, karena keterangan ini tidak mau minum. Sudah minum nggak? Sebentar, sebentar, sebentar. Saya hanya mau bertanya ya kepada keluarga-keluarga terdakwa, mohon maaf tetap di tempat saja Pak, tetap di tempat saja, mohon maaf. Pak tetap di tempat saja, tolong di luar. Saya hanya memastikan apakah pagi tadi ya terdakwa sudah minum obat yang disarankan oleh dokter? Sudah minum obat nggak? Mana keluarga? Menurut keterangan Bapak Lukas, tadi tidak minum obat Pak. Nah itulah, ini kan keterangan itu. Ini masalah sakit kan susah Pak, kalau kita sakit tidak minum obat tentunya kan akan ada dampak dari itu. Jadi saudara yang saya bilang tadi, saudara harus disiplin. Tidak benar. Tenang aja, selesaikan aja dulu, nanti ada kesempatan saudara untuk menanggapi. Ya, ikuti aja dulu. Tolong dari pihak keluarga atau simpatisan dari terdakwa untuk tenang ya. Kami kemarin dengan etikat baik Pak ya, kami dengan etikat baik pada persidangan yang lalu mengabulkan permohonan saudara untuk sidang secara offline. Ya seperti ini, bukan online. Untuk persidangan secara online itu tidak, kami tidak melanggar aturan juga karena sudah di peraturan Mahkamah Agung nomor 4, semangat sudah dijelaskan pada persidangan yang lalu, dimungkinkan untuk sidang online. Ya, tapi kami ya, majelis hakim ya, dengan etikat baik mengabulkan permohonan saudara. Ya, jadi tolong dijaga. Ya, tolong dijaga etikat baik kami, majelis hakim, mengajukan permohonan saudara untuk sidang offline. Tapi apabila saudara ya, di dalam persidangan ini, tidak seperti ini ya, menghalangi persidangan, maka kami akan mencabut lagi sidang offline dan akan mengajukan persidangan secara online dengan segala risiko. Ingatkan dia, ya, kami sudah berdikat baik untuk mengabulkan permohonan saudara. Tapi kalau persidangan gaya seperti ini, ya, kami akan mengeluarkan penetapan untuk sidang secara online lagi, Pak. Itu pun untuk umum ya.